aku lagi ngukur ngukur ini loh aku kok belum ketemu tukang ini loh kanopi ini pindah kemana ya aku cari nomor teleponnya tuh hilang loh soalnya aku udah maksudnya dia yang masang kalau bongkar kan dia juga tahu udah jangan berantem kalau makan jangan berantem kenapa kamu tak taruh meja karena dia ke singgol dikit ngonggong makanannya diliatin anjing lain ngonggong tapi nggak dimakan makan tuh dimakan kamu nggak lapar aku mau masak yuk langsung aku lapar kalian lapar aku juga lapar saudara-saudara setan airku assalamualaikum om swastiastu namo budaya shalom salam kebajikan apa kabar hari ini semangat 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 kangen bikin konten masak nah aku tadi belanja pagi daun labu aku pengen makan daun labu di santan bumbu santannya bumbu kuning pakai kacang apa ini namanya kacang koro atau kacang capri ya kacang koro gede-gede pakai jantung pisang juga tuh tadi aku juga beli pete juga nah tuh pete dah yuk langsung saja masak jadi bumbu kunyit bumbu kuning kuah santan tapi bumbu kuning pengen banget yuk langsung saja ya nah ini aku langsung saja ya tak potelin udah barat udah pada makan jangan nakal-nakal ah udah pada makan loh kalian makan tinggal makan enak loh makan ngiseng enak di cek dipersihin aku ini capek dong jangan nakal-nakal ini tua muda tua kok tua-tua sih tumben ini kan kalau ucuk-ucuk kayak gini kan harusnya muda ya ini kok kayak tua-tua gitu tuh tuh keras kalau keras ya enggak enak nih keras daunnya ini tapi muda ini enak dimakan kan wes aku daripada dimungsuin kalian gara-gara sayuran wes tak petik iwe siki wes ini disanto sama bumbu kunyit woy enak kalau udah alat itu ya aku bagiku udah tua ini aja kayaknya sudah enggak enak dimakan ini daunnya tua-tua tuh keras kayak kambing apalagi cipung ya Tuhan Gusti ngapura yuhu yuhu sabar ya Gusti sabar ini masih muda nih ujungnya wes ini disanto sama bumbu kunyit woy enak banget nih masih ada tuh nah ini gua keras banget harusnya kan ces gitu ya ini di petik keras nah aku ini buat campuran jadi milo udah milo kok yuk berantem terus toh yuk tuh ini juga keras barat udah barat 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 itu gatelen merah-merah badannya udah udah tak beli inesgar yang spektra itu yang paling pro-pro yang gede itu ya khusus barat satu biji tak kasih kok enggak sembuh ya kebisnya Kenapa ya dia ya kayaknya tuh apa alergi dogfood Hai udah apa makanya dia tak khususin aja kayaknya aku mau beli makanan khusus buat si barat jadi ibarat makanya enggak kayaknya dia alergi sama beef kambing eh sapi kayaknya sapi dia alergi sama makanan dogfoodnya itu kalau enggak tak ganti makanannya dia merah-merah habis bulunya dah ini tua-tua ya jangan dimungsuin aku ya ini udah tua udah nih tak buang nggak cuci dulu airnya kenceng banget ya disana nanti akhirnya kenceng gini nggak ya semoga airnya kenceng gini kalau ini kan pompa air jadi pompa airnya tuh sekali mompa gitu langsung makanya kenceng banget dia airnya beres nah sekarang rebus ininya dulu apa namanya aku ngerebusnya pakai panci ini stainless sayang aku punya panci ini kita rebus dulu aja pakai air sumur ini aja nggak papa nyerebusnya nah ini kan buat ngerebus jantung pisang aja kok aku masih punya panci ini apa namanya karot harus kerenceng air kamu tapi cipung udah cipung eh tak ngerebus ini dulu jantung pisang api gede ini nggak papa udah ini kacangnya ini juga direbus dulu ya kacang koro kan ini tuh gede-gede segini kacang koro ini enak banget ini tak rebus dulu deh kayaknya rebus sama jantung pisangnya nggak papa semua aku masih punya tahu tahu lombok tahu lombok tahu tahu pong itu kayak tahu pong ini petih petih segini aja tadi berapa ya aku lupa lima ribu lima ratus apa enam ribu seplastik gini enam ribu di tempat kalian masih susah bukannya udah musim petai masa masih susah sih nih kacang koro nya tak rebus disini aja sekalian ngerebus jantung pisang nanti kalau pendidih baru jantung pisangnya tak masukin nanti kalian pasti kangen aku masak dapur ini kan mbak kangen dapur ini gitu tapi dapurnya disana bagus ya order gitu ya bisa aku tak ngecekin bahang merah bahang putih merah bahang putih kunyit tak bersihin dulu tapi nunggu ngerebus ini aku nggak pakai lauk nggak apa-apa wis nggak usah pakai lauk-lauan aku nanti mikir ini apa namanya bayar paving paving berapa meter itu yang di paving ya nanti pas kalau aku masih sana ngukur itu sama tukangnya live streaming mau nggak live streaming ya paving siapa tahu kalian ngasih ide siapa tahu kalian ada yang jurakan paving aku dikasih mbak sis kata kasih paving gratis pesan apa masangnya rezeki bariasa ya kan siapa tahu aku live streaming tiba-tiba ada yang mbak sis kata pasangin paving gratis gitu tapi diperomoin ya nggak papa siapa tahu kanopi kalau kanopi kanopi kayaknya nggak ada yang ngasih gratis itu dulu kanopi aku dikasih kak siapa itu Hai di kaklis ya kaklis lisanter kaklis itu ngasih aku pintu besi teralis ini tak angkut nanti tak tak servis biar nggak karaten terus pintu yang di garasi motor juga kaklis Nah kalau kanopi kan dibayarin temanku itu temanku yang yang itu loh yang dulu selamatan yang rumahnya ada kolam renang itu loh senpas lebaran Gustanta ajak kesana itu loh sama Dayuritana itu disana itu temanku yang bayarin kanopinya kaklis yang bayarin pintu pager itu pintu besi sama reservis garasi apa pager baik hati siapa tahu besok kepindahan ada yang ada yang bantuin ini apa namanya itu paving paving lumayan ya Nek aku udah ngecek-ngecek harga tadi udah lumayan berapa meter cuman tinggal ngukur aja berapa meter ini udah mendidih masukkan aja ya ini ya di rebus tuh bagian tertentu aja tak bukain dulu jadi biar mateng empuknya dalam mateng juga nah tak bukain dulu aja ya kalau udah sampai dalam itu baru direbus ini tua kan ini udah mudah ini sekali itu udah sisanya mudah nah ini yang direbus jadinya segini nah jadinya segini udah tak cemplungin aja ya udah direbus sisanya ini dibuang sampai nggak boleh kena baju getahnya nanti nggak bisa hilang aku ingat dulu kalau seko zaman kecil itu kalau kena getah-getah kayak gini tuh bajunya langsung ngeplek itu jadi jelek gitu kan nggak beres ya udah Ndok jangan akan-akan Ndok loh kok hitam toh langsung hitam toh kenapa ya kok malah hitam direbus kayak gini kenapa toh coba harusnya kan nggak boleh hitam ini kok hitam sebenernya lah nggak papa lah wis tadi kerendam air ini langsung hitam Oh harusnya direbusnya tadi segede gitu ya nggak usah tak bukain gitu ya maksudnya ya mungkin ya bisa namanya jantung pisang yuk kalau nggak merah yuk hitam wis wajarlah normal ini abu-abu warnanya ungu malah medeni wis tak biarin mendidih dulu biar sampai mateng banget itu sama kacang koronya pakai api kecil aja nah ini udah tadi tak tinggal ya kerebus sudah terangkat kacangnya juga udah mateng semuanya tak tinggal kayak capek tak tinggal lertidur ketiduran bentar aja tuh nah ini udah mateng tapi hitam warnanya yuk langsung saja kita iris potong-potong yuk tak tirisin dulu potong-potong bang perah bang putih juga udah tak siapkan kita potongin ininya dulu ya di pers ya ya kita potong-potong dalamnya sih putih ya dalamnya putih luarnya hitam nggak papa ini aku potong-potong sampai begini tipis jangan lupa di pers ya ini aku sudah tidak bisa membayangkan nah udah aku tak cuci tangan ini di pers udah tak pers lu ini sampai bener-bener airnya tuh hilang biar nggak sepet aku ya ya waktu itu kenapa kalau lupa ini ya di luar tuh panas banget bikin capek keluar kena panas sedikit bikin capek kalian rasain nggak sih katanya matahari di Bali tuh nggak ada nggak udah apa nama bayangannya yuk kita coba habis ini keluar yuk mumpung ini lagi panas-panasnya panas banget kita keluar bentar aja ke situ ke halaman bukan keluar jalan-jalan kalian mintanya jalan-jalan terus sampai jalan-jalan tuh yuk kita keluar bentar yuk panasnya kayak gini katanya nggak ada bayangan ada kok ini bohong berita itu kok kadang beritanya di Bali katanya cuacanya nggak ada bayangan saking panasnya ini ada bayangannya dibohongin kamu kok bisa percaya ya kemarin ya lihat berita itu lagi wes daun labu wes kacang-kacang tanahnya juga udah ini bawang merah nah bawang putih kita ulek kita ulek serbet kemana ya kita ulek nah ini dia bawang merah bawang putih bawang merah bawang putih kunyit temukunci aku pakai kunyit sama temukunci nah ini belum tak cuci yang bawang merah dulu mau halus lembut kembali lagi ke selera ya kembali lagi ke selera baru ngonggongin apa mainan apa itu ya kalau mainannya kayak gitu nggak usah mainan baru baru sama si cipung itu kan lebih fresh kunyit yang kayak gini rasanya beda sama kunyit bubuk tetep memang nggak bisa lebih halus lagi nah kalau bumbu-bumbu yang di ulek itu yang apa bumbu cabai kering cabai halus cabai bubuk kunyit kayak bubuk kayak orang India India kan kayak gitu zaman dulu ya kan masak-masaknya pakai semuanya bubuk beda tapi masaknya aku pernah makan nasi padang yang bumbunya tuh kayak dari terbat dari bumbu-bumbu gitu rasanya jadi kayak aneh juga memang jadi kayak udah terikasnya gitu loh bukan nasi padang yang setep lagi bukan udah bukan gitu dah yuk cabai-cabainya belum tak iniin lagi ini cabainya udah bersih ya tak cuci ya kalian mau dicuci lagi nanti tak petiin gini enggak tak cuci dikira nggak dicuci padahal udah dicuci di kulkas simpen di kulkas sebelum disimpen dari cuci tapi kalau kalian nggak ngeliat cucinya itu nanti tetep aja dibilang nggak apa namanya dibilang nggak dicuci nanti weh sebaru siang-siang panas-panas nggak usah ngonggong tenagamu habis mending kau rebahan biar nggak keringetan anjing bisa keringetan nggak sih aku kok kayaknya nggak keringetan loh mereka kita aja yang keringetan mbak anjingku tuh siang-siang panas-panas berantem gitu ya nggak keringetan kok mereka kalau kita ada yang tahu anjing keringetan nggak aduh wes lah ini segini aja cukup kita siapin ininya dulu ini siapin ini dulunya nyalakan api biru api biru api sedang ya maksudnya minyak kelapa secukupnya batu mis ininya nah aku pakai minyak kelapa tuh dijamin masakannya tuh gurih enak nah petinya pakai enggak ya ini udah kayak peti kacangnya enak banget ini hmm enak ini kayaknya tak boleh kita potongin biar enak ya hmm tak boleh kita potongin aja deh segini ya enak wes ini dipotong-potong ini enak loh kalian jarangkan masak kayak gini kalian si ini minyaknya udah mau panas ya bentar ya nyak minyak bentar ya tak ini dulu motongin kacangnya ini biar enak nanti disantan oh ya santannya aku pakai santan bubuk tadi menyari kelapa udah kesiangan susah nyari kelapa parut gitu loh nah ini tak makan hmm biar jadi banyak beres ini udah panas minyakku yuk kita langsung saja gongso ini apa namanya bumbunya panas banget siap-siap nyiprat ya tuh aku takut cukup rata langsung saja ini masukkan kacang sama pete nah nah ini jantung pisang juga langsung masukkan aja ya ya tak masukkan semuanya sudah nanti kejelas ini ada bumbunya yang gosong tuh kan mainan apa itu ya sampai kayak gitu jangan naik kayak gitu-gitu mainan yang panas-panas gini aku aja di dapur gini aja kepanasan keringetan loh disini kan asbest panas banget nih yang di rumah sana itu di belakang kalau dikasih dah asbest gini apa nggak tambah panas ya apa genting aja ya kayaknya tak kasih kerangka beri kerangka besi kanopi itu tapi dikasih genting genting tanah biar nggak panas kalau tanah kan dingin udah tambahkan air mineral ini masakku banyak sekali santan bubuk tuangkan langsung aja wis nah beres tuh kental banget santanku ini ya rasanya enak banget ini aku tambahkan kecap inti juara untuk seasoning pengganti garam dan gula satu sendok dua sendok aku pakai tiga sendok karena ini berkuah ya tuh kecap inti juara jangan lupa di check out tuh mantep cipannya dulu ya kok masih pahit ya jantung pisangnya kok ada pahit pahit loh ini sumpah demi Tuhan pahit kayaknya jantung pisangnya itu bukan jantung pisang yang di kayak gini dimasak aku udah curiga ini disana jualan jantung pisang tapi jantung pisangnya tuh bukan yang untuk dimasak kalau yang untuk dimasak tuh nggak pahit kayak gini udah tapers loh panas-panas pengen makan enak jantungnya pahit kayak gini jangan disini tak ngomong saya dodol mbak ini yang stok siapa jahat ah gituin nah ini masukkan aja sayurnya duh oh bawangnya kayak risiji tuh hehehehe kita aduk-aduk ini dulu diaduk-aduk kayak gini ini kok udah layu udah langsung angkat aja kenapa pahit ya jantung pisangku ya kuahnya ya udah aku udah tak rebus sesuai ini loh terus udah tak peres juga memang jantung pisangnya berarti aku yang dulu pernah makan bunga ini beli disitu juga sama pahit juga berarti dia jualannya jantung pisangnya bukan pisang kepok pisang beda itu kayaknya dijual gitu loh ya ampun biarin layu dulu aku tak bilas-bilas ini dulu nah ini bekas jantung pisang tadi jadi tak bilas nggak pakai sabun cepek nah ini bekas sayur buat nyuci sayur tak bilas nah ini buat tadi bekas apa campat kacang bilas aja ini telenan buat motong-motong taruh pisau ini ini bekas santan kasih sabun dikit santan set set laku nyuci set sendoknya bekas santan nah ini pakai sabun buras aku tutup air kita tambahin lagi sabun kita tambahin lagi sabun nah 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 tz nah tuh nah nah ini rasилrent Oh ya, ini aku beli kanebo Dah, lanjut, masak Jantung pisangnya aja Kena ini aja langsung hitam Di mana? Di sini, berarti jantung pisangnya itu bukan Eh, bukan jantung pisang masak Terus jantung pisang apa yang dijual ya? Pahit ini kuahnya, coba ya Apa-apa karena penasaran aku aja ya Perasaan aku aja ya Masuk jantung pisang pahit sih Aku tuh dari dulu masak jantung pisang tuh Gak pernah tak peres, gak pahit Aku beli di canggu tuh sering masak Sumpah ini pahit, demi Tuhan ini pahit Gak apa-apa, tetap harus dimakan Wess Males gak kayak gitu Kita ngambil nasi yuk Males gak kalau kayak gini Tuh Jarot Jarot, apa itu ya? Jarot, jarot, jarot Aku ngambilnya pake tangan ya Ngambil separuh dulu ya, eman-eman Yang separuh tak simpen dulu Tak simpen dulu gini ya Yuk, kita makan yuk Coba yuk ambil ya Apa, daun labunya belum matang ya Kacang Jantung pisang, tau gitu jantung pisangnya Tadi gak usah dimasak Cukup pake bunga apa namanya Daun labu ini aja Sama kacang tadi Peti aja udah enak Malah menggugah selera Kalau kayak gini kan udah gak menggugah selera lagi Kuahnya pahit Kok alat ya ini Nah, aduh Ini menuku Yuk, kita matikan kompor dulu ya Nah Nah, ini dia menuku Apapun menunya Yang penting Terima kasih atas terjadi hari ini Semoga tidak ada satupun Mereka hidup yang kelaparan di dunia ini Siadu, siadu, siadu Ini aku di depan cendela Biar silir Soalnya panas banget Panas sumpah Ini aja, lihat depan aja silong Silong Coba labunya tak makan dulu Pahit Daun labunya juga ikut pahit Pahitnya jantung pisang ini Nyebar Besok tak ngomong Yang jualan mbak Jantung pisangmu pahit banget Pahit Bukan jantung pisang apa namanya Kok bisa ya dijual gitu loh Yang jualan sih gak tau Yang masukin itu tau gak ini pisang Bunga pisang bukan untuk dimakan Aku kayak gini gak bisa dimakan Gimana Kacangnya enak-enak loh ini loh Kalau kacangnya pas dikunyah Gak terlalu pahit Kuah sama jantung pisangnya aja Kayak nasi padang Yang masaknya pakai bumbu sudah jadi Jadi rasanya kayak jamu Iya gak Ada yang pernah ngerasain nasi padang Tapi rasanya kayak kare Kare-kare orang Orang India Kare-kare kayak jamu gitu Nah Kayak gitu kan Kalau nasi padang yang dipumpuin Pakai bumbu jadi Bubuk-bubuk gitu Kalau bumbu yang haluskan Beda lagi Nasi padangnya pasti gurih enak Masaanku ini bumbunya enak Cuman Jantung pisangnya mengeluarkan Pahit Dua kali ini aku masak jantung pisang Pisang belinya di tempat sama Di warung Madura Dan jantung pisangnya pahit Dimakan gak enak Berarti bukan salah aku mengolah Tapi yang salah jantung pisangnya Yang jualan Nasinya tak makan besok Sepadu emang-emang Kalau sayurnya aku gak habis Sayurnya aku gak habis Kita ambil daun labunya Tau gitu masak daun labu aja Gak usah dikasih jantung pisang Oke mak Bumbu kuda tak halusin Sesempurna mungkin Halusinnya Pahit Petihnya tak makan ya Ini kapak aku masak jantung pisang Beli disitu Padahal yang jualan orang Jawa loh Orang Madura loh ini Yang punya toko orang Madura Beli yang di jalan itu Jalan ngurah rai tabanan itu Yang sebelahnya toko buah itu loh Sebelum pertigaan Bilok ke kiri ke kota tabanan Pertigaan umalas Apa kok umalas Pertigaan Alas kedaton itu loh Kiri jalan Nah itu aku beli disitu Coba warga tabanan Yang tinggal disini Coba kalian beli jantung pisang Dimasak Pahit gak Katanya kalian sayang sama aku Setia sama aku Coba beli disana Masak sekaligus Pahit gak Biar kita sama merasakan Kepahitan Nasinya tak pink Makan Teman-teman Udah kena kuahnya pahit Aku takut keracunan malahan Maaf hari ini aku makannya gak habis Bumbuku sudah sempurna Perfect perfect tuh Tapi yang diolah Gak jampet Wah males aku Males males Panas banget Udah jangan nakal nakal Saudara Semasa tanah airku Terima kasih banyak Sudah nemenin aku Masakan hari ini gagal Pahit Aku masak ini dua kali Jantung pisang Pahit Doa terbaik buat kalian semua Dimanapun berada Sehat lalu juga dimanapun Kalian berada Fransika Sari undur diri Jika ada salah kata Mohon maaf Sampai ketemu di next video Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu Gratis Aku kayaknya bikin kopi Enak ini duduk disini Loh bulu semua Udah apa Kalian minta apa Minta apa Panas kan Minum yang banyak Biar gak dehidrasi Panas banget Apa timur Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati! Terima kasih kerana menonton!